selamat menikmati di Subang, kita langsung cek beritanya sosok yang berjoget di channel hotel akhirnya terungkap ini tuh pas sahur peristiwa terjadi di Subang ketika dibangunkan sahur jadi jam-jam sahur ada tiba-tiba ini wanita yang topless jadi mengenakan busana joget-joget di channel hotel ini orang yang merekamnya kamera amatir yang berada di seberang tempat kejadian tuh dia joget-joget gitu sama cowok-cowok dua orang katanya satu cewek dua cowok disitu nah ini orang yang menari di kamar jenela hotel itu jenela kamar hotel itu ini yang tengah jadi dia tuh seorang waria ternyata bukan seorang wanita seorang-seorang mengaku memiliki nama panggilan Giselle mereka pun meminta maaf atas kembon ini ini yang dua temennya yang kiri sama yang kanan ini dia pakai baju itu katanya pas nari tapi katanya tanpa busana tapi kita gak bisa lihat jelas karena itu di blur jadi gak tau juga yang mana yang benar nama asini Renaldi Agis cowok tapi kalau yang waria gitu biasa ada nama panggilan cewek atau dia bikin nama cewek sendiri kayak Muhammad Fatah itu kan jadi Lucinta Luna gitu loh jadi dia kan bikin nama sendiri kalau waria emang kayak gitu biasa dipanggil Giselle benar itu video tersebut itu saya kan jadi ini Giselle Giselle tuh bukan Giselle Anastasia ya bukan artis walaupun memang dia juga pernah ketahuan maksiat tapi ini Giselle nya Giselle orang biasa yang waria yang tengah-tengah ini saya mengucapkan meminta maaf untuk warga Subang atas terjadinya video tersebut saya menyesal akan didengar lagi dan yang ada di video tersebut emang itu benar saya memakai baju warna beach dan mereka berdua rekan saya yang ada di video tersebut meminta maaf sebesar-besarnya untuk mengambil Subang di bulan Sunci Ramadan ini saya meminta maaf tidak akan mengulanginya lagi Assalamualaikum Wr. Wb gue gak tau sih maksudnya apa dia jog-jog di jenela hotel tanpa busana memang kalau waria itu biasanya gak tau malu guys jadi dia bisa berekspresi dan melakukan hal-hal di luar nalar dan kebiasaan karena gak tau lah dia merasa dirinya perempuan tapi bukan perempuan tapi dia merasa dirinya laki-laki tapi bukan laki-laki jadi gak jelas karena identitas dan gendernya tidak jelas maka kelakuannya pun jadi tidak jelas menurut gue menurut gue sih gitu ya gue gak tau lah isi pikiran dari waria itu gimana aneh-aneh sukanya tuh mungkin dia tuh lagi party di kamar hotelnya atau dia lagi mabok bisa aja kalau mabok kan udah pasti kelakuan di luar nalar itu biasa ya aneh terus di bulan Ramadan bulan Ramadan biasanya beritanya yang suci yang positif minimalnya aneh-aneh terus akhirnya ditangkap polisi juga kan sama pokor resubang udah kayak gitu baru bikin perminta maaf aneh-aneh aja dia orang terus itu juga pakai direkam lagi detelah gebelan Ramadan yang seberangnya pakai ngerekam lagi udah kayak gitu kalau gak direkam pasti gak akan ada gak akan terungkap di publik gitu loh aneh-aneh aja sih orang gak tau lah gue juga pusing yang penting dia udah mengakui kesalahan kan dia menyesal kalau itu sih intinya oke sekian dulu untuk youtube kali ini terima kasih udah nonton jangan lupa subscribe bye bye